Al-Fatihah Kau muslimin yang dimuliakan Allah Kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah Ya kiranya Alhamdulillah segala kuji bagi Allah Allah masih memberikan kemudahan demi kemudahan untuk kita Allah masih memberikan kesempatan demi kesempatan Yang semua itu tak lain tak bukan Hal yang sudah patut sepantasnya Untuk senantiasa kita syukuri Berapa banyak Orang-orang yang ada di sekitar kita Orang-orang yang kiranya kita kasihi Orang-orang yang kita sayangi Yang ada di sekitaran kita Baik keluarga maupun di tempat kita bekerja Di lingkungan kita Yang bisa jadi mereka tidak merasakan Tidak mendapatkan Apa yang kiranya Kita masih diberikan oleh Allah Nah kak Itu adalah nikmat yang besar Nikmat yang sudah sepantasnya Untuk kita syukuri Ada hal Yang mungkin Sejatinya Saat ini Bisa menjadi perkara Yang menghalangi seseorang Atau membuat seseorang mendapatkan Husnul khatimah Akhir yang baik Akhir yang baik Yang tidak semua orang mendapatkannya Dan bareng siapa yang dia mendapatkan akhir yang baik Maka dia akan memulai permulaan yang baik pula Tapi bareng siapa yang mendapatkan akhir yang buruk Maka permulaan yang akan dia rasakan Itu adalah permulaan yang berat Sebagaimana Rasulullah katakan Kuburanmu Apakah akan menjadi taman-tamannya surga Riyadul Jannah Atau dia akan menjadi Lubang-lubangnya neraka Nah Itu dia Dia adalah hal yang Menunjukkan Apa yang kau akan dapatkan Nantinya Nah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Saat ini Kita akan membahas Ada perkara Rahasia Yang kiranya Agar bisa mendapatkan Husnul khatimah Kematian yang baik Rasulullah menggambarkan Menggambarkan kepada kita Mengkana Di akhir kalami Atau kamakala Rasulullah Ikul La ilaha illallah Atau kalima saada Dakhal al-jannah Cuma lihat Rasulullah mengatakan Dalam hadis ini Barang siapa yang Akhir kalimatnya Akhir perkataannya Ketika dia menemui Kematiannya Dia sempat Mengatakan kalimat La ilaha illallah Atau kalimat syahadat Apa Apa namanya Barasannya Rasulullah mengatakan Dakhal al-jannah Masuk ke dalam Surga Pertanyaannya Apakah mudah Bagi seseorang Di akhir hayatnya Ketika kematian Menjemputnya Yang dia tidak tahu Kapan itu Waktunya Dan dia bisa Mengucapkan Kalimat syahadat Tidak Wahai saudara Tidak pula Dengan Ada orang yang Belang Kalau dijawab Malaikat maut Ditanya oleh Malaikat maut Di alam kubur Kita hafal Karena itu Walaupun tidak Mengamalkannya Tidak sholat Tidak Dia mengerjakan Perintah-perintah Allah Selalu bermaksiat Dia cukup menghafal itu Maka dia akan selamat Tidak Bukan seperti itu Bukan lisan yang Kiranya akan menjawab Tapi amalan Apa yang kita kerjakan Selama hidup kita Bagaimana kita Dalam beramal Apa yang menjadi Kebiasaan Atau hobi Yang kita lakukan Sehari-hari Maka itu Yang akan Datang Di akhir hayat kita Ya Itu yang akan datang Ketika kita Akan menjumpai Kematian Maka Disitu Malaikat Dan syaitan Akan datang Menimbulkan Was-was yang Luar biasa Yang mana Syaitan akan Terus menggoda Dia akan Menggoda Dengan godaan Yang dahsyat Luar biasa Dia akan Membuat Si manusia ini Jangan sampai Mengucapkan Kalimat Yang kiranya Membuat Allah Ridu padanya Itu sebabnya Kenapa Rasulullah Dia memaksakan Kepada pamannya Abu Talib Agar Mengucapkan Kalimat syahadat Ketika Di akhir hayatnya Tujuannya apa Rasulullah Katakan Agar kiranya Itu menjadi Hujaku Untuk membela Engkau Wahai pamanku Tapi apa yang terjadi Si paman Karena dia Memiliki Teman-teman Yang buruk Tadinya Teman-teman Yang menghasutnya Dikatakan Kepadanya Apakah engkau Benci dengan Agama nenek Moyangmu Akhirnya Dia mati Dia mati Dan tidak Bisa mengucapkan Kalimat syahadat Dan itu yang Menjadi Penyesalan Kesedihan Yang besar Yang dimiliki Oleh Rasulullah Karena pamannya Semasa hidupnya Dia selantiasa Membantu Membela Memperjuangkan Nabi Nah Kaum muslimin Yang dimuliakan Allah Apa rahasianya Agar kita bisa Mendapatkan Husnul Khatimah Insya Allah Kita akan lanjutkan Setelah beberapa Cedah berikutin Nah Kaum muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali dalam acara Kita di Nusa'ah Yang kita Membahas Dengan tema Rahasia Agar bisa Mendapatkan Husnul Khatimah Kematian yang baik Ibnu Qayyim Dalam Kitabnya Bahrul Tumu' Bahrul Tumu' Ini Dalam kitabnya Di halaman 124 Ibnu Qayyim Mengatakan Barang siapa Yang dia Semasa hidupnya Di dunia Telah Menjaga Lisannya Lillah Karena Allah Maka apa Yang dia akan Dapatkan Maka Allah Allah akan jaga Allah akan Buat lisannya Bisa Mengucapkan Kalimat syahadat Ketika Kematiannya Dan ketika Dia bertemu Dengan Allah Ya Apa Kenapa Karena Dia menjaga Lisannya Dari Mengucapkan Kalimat-kalimat Yang murah Mengkana Ya'minu Billahi Walyaumil Akhir Falyakul Khairan Awyismu Orang Yang dia Beriman Kepada Allah Dan hari Akhir Yang dia Yakin Bahwasannya Apa yang Dia ucapkan Ma Yelfizu Yang dia Ucapkan Kecuali Ada Sekiri Dan kanannya Malikan Yang mencatatnya Dia yakin Itu Karena Keyakinannya Inilah yang Membuat dia Tidak Sembarangan Dalam Mengeluarkan Kata-katanya Mengkana Yudminu Billahi Walyaumil Akhir Falyakul Khairan Dia akan Mengatakan Perkataan Yang baik Awyismu Atau Dia akan Memilih Lebih Baik Diam Lebih Baik Diam Coba Lihat Ini yang dikatakan Tadi Barang Siapa Yang dia Ketika Semasa Hidupnya Menjaga Lisannya Ucapannya Perkataannya Lillahi Ta'ala Karena Allah Semata Allah akan Buat Nantinya Dia akan Mudah Mengucapkan Kalimat Tayyibah Kalimat Syahadat Kalimat Tahlim Ketika Di akhir Hayatnya Ketika Dia Menghembuskan Napasnya Kita bisa Lihat Banyak Sekali Kita Dapati Video-video Ada seorang Ustadz Atau orang Biasa Bahkan Seorang Ustadz Tadi Lagi Ceramah Lagi Berda'wah Lagi Menyampaikan Pesan Nasihat Kiranya Dia Mengucapkan Kalimat La Ilaha Ilallah Lalu Dia Ilaha Rabdu'ala Dia Menemui Kematiannya Allahu Akbar Coba Lihat Kematian Yang Indah Berbanyak Kita Dapati Atau Tersebar Kita Tahu Para Hujayik Yang berada Di Palestine Atau Kemarin Yang ada Di Rusia Di Suria Ketika Kematian Menyebutnya Menatanginya Dia Mengucapkan Kalimat La La Ilaha Berbanyak Dan Kalimat Itu Bukan Kalimat Yang Mudah Untuk Diucapkan Untuk Orang Yang Ada Di Akhir Kalam Di Akhir Hayat Maka Rasulullah Mengatakan Apa Talakin Rasulullah Memerintahkan Agar Kita Membisikan Kepada Orang Yang Sakat Kalimat Cahadat Kalimat Tahlil Itu Tujuannya Apa Meming Membantunya Agar Apa Bisa Mengucapkan Kalimat Itu Kenapa Sulit Berat Baginya Akan Datang Bermacam Macam Godaan Yang Menyibukannya Yang Membuat Dia Berpikir Untuk Melakukan Apa Yang Menjadi Kebiasaan Kalau Kebiasaannya Dia Senantiasa Bernyanyi Maka Dia Akan Bernyanyi Kalau Kebiasaannya Adalah Mengucapkan Kata-kata Makian Kata-kata Kotor Dia Akan Kata-kata Itu Bagaimana Sambungan Dari Kalimat Dari Kalimat Selanjutnya Setelah Tadi Dikatakan Barang Siapa Yang Menjaga Lisannya Menjaga Lisannya Karena Allah Artinya Dia Senantiasa Mengatakan Perkataan Yang Baik Maka Allah Akan Buat Dia Bisa Mudah Mengucapkan Kalimat Syahadat Kalimat Tehibah Ketika Akhir Hayatnya Dan Ketika Berjumpa Dengan Allah Dan Barang Siapa Yang Dia Tidak Menjaga Lisannya Dia Bebaskan Lisannya Untuk Mengeluarkan Kata 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 Yang Buruk Untuk Mencari Kesalahan Dan Segala Perkara Yang Kiranya Menyakiti Orang Lain Dengan Lisannya Maka Apa Yang Terjadi Maka Allah Akan Halangi Lisannya Allah Akan Buat Dia Tidak Bisa Mengucapkan Kalimat Kalimat Baik Kalimat Syahadat Kalimat Tahlil Ketika Di Akhir Hayat Allah Halangi Lisannya Maka Yang Terjadi Apa Dia Akan Mengucapkan Mengeluarkan Kata Kata Yang Buruk Mengumpat Atau Disibukan Dengan Perkata Kata Lain Coba Lihat Bahwa Muslimin Yang Dimulihakan Allah Ini Yang Menjadi Rahasia Rahasia Yang Luar Biasa Jika Engkau Ingin Mendapatkan Husnul Khatimah Intinya Dimana Di Menjaga Lisann Ketika Kau Jaga Lisann Maka Allah Akan Menjagam Jagalah Allah Maka Allah Akan Menjagam Jagalah Allah Bukan Seperti Kita Menjaga Anak Anak Menjaga Barang Tidak Jagalah Allah Maksud Disini Jaga Dia Kita Dari Perkara Perkara Yang Allah Haramkan Perkara Yang Mendatangkan Merkanya Allah Ketika Itu Kita Lakukan Maka Allah Akan Jaga Kita Allah Akan Berikan Penjagaan Yang Mana Penjagaan Itu Penjagaan Yang Amat Sangat Kita Butuhkan Jantaranya Allah Akan Jaga Kita Agar Kiranya Bisa Mengucapkan Kalimat Taibah Di Akhir Hayat Kita Dan Itu Tidak Bukan Suatu Yang Mudah Baik Kau Muslimin Yang Dimulih Allah Kita Akan Lanjutkan Setelah Beberapa Judah Berikut Kalau Muslimin Yang Dimulih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Lanjutkan Di Segmen Yang Terakhir Kita Membahas Tentang Rahasia Agar Bisa Mendapatkan Sunul Khatimah Yang Mana Ternyata Rat Hubungannya Sangat Dekat Intinya Adalah Di Perkara Menjaga Lisan Kalau Kita Berkata Berbicara Tentang Menjaga Lisan Siapakah Yang Paling Sulit Untuk Melakukannya Anda Bisa Menjawab Ya Dia Adalah Yang Rasulullah Merah Wajahnya Menyampaikan Di Atas Mimbarnya Yang Dia Katakan Tersedak Bersedekahlah Kalian Wah Nisa Rasulullah Katakan Itu Lian Karena Aku Melihat Kalian Yang Paling Banyak Menjadi Penghuni Laka Apa Sebabnya Ternyata Kejahatan Atau Kesalahan Dosa Yang Mereka Lakukan Tak Bukan Banyak Yang Terjadi Karena Lisannya Karena Lisannya Apa Lisannya Lisannya Yang dia Tidak Bisa Jaga Dari Mencelah Dari Mengumpat Mengeluarkan Kata-kata Yang buruk Bahkan Itu Kepada Suaminya Yang Membuat Dia Tidak Bersyukur Atau Yang Dia Mencari-cari Kesalahan Orang Lain Menyebarkannya Menyebarkannya Memfit Memengkibat Dan lain sebagainya Yang semua itu adalah Kejahatan Lisan Maka Pantas Rasulullah Betul-betul Menekankan Kepada kalian Wahai kaum Wanita Bukan berarti Kaum laki-laki Tidak Sama Tapi Lebih ditekankan Kepada wanita Kenapa Karena Sulitnya Susahnya Wanita Menjaga Lisannya Kalau laki-laki Mungkin Sulit Dan Susahnya Menjaga Kemaluannya Dan Wanita Paling sulit Menjaga Lisannya Maka Dalam perkara ini Jika Engkau Menginginkan Agar Allah Mudahkan Selain Engkau Berdoa Kepada Allah Ya Allah Mudahkan Ya Sir Mudahkan Ya Allah Mudahkan Agar Kiranya Di antaranya Kita juga Diajarkan oleh Rasulullah Doa Agar Kiranya Diberikan Husnal Khatimah Dan Dijauhkan Dari Su'ul Khatimah Kenapa Kenapa Doa ini Juga Ditekankan Bahkan Setelah Salat Kita Ketika Rukut Dan Sujud Kita Kenapa Karena Kita khawatir Berapa Banyak Ada Orang-orang Yang Dia Mungkin Kita Lihat Sehari-hari Dia adalah Orang Yang Salih Tak Beribadah Namun Kita Tidak Tahu Apa Yang Ada Di Dalam Hatinya Dan Dia Ternyata Mendapatkan Akhir Yang Buruk Kalaulah Orang-orang Yang Senantiasa Dia Berusaha Berbuat Kebaikan Selalu Mengerjakan Perintah Selalu Menjauhi Larangan Gak Ada Jaminan Untuk Dia Mendapatkan Akhir Yang Baik Bagaimana Orang-orang Yang Memang Dia Sehari-hari Melakukan Perkara Yang Jangan Anda Berpikir Sudah Tidak Apa-apa Kita Puas-puasi Di Masa Muda Berbuat Maksiat Nanti Waktu Tua Kita Akan Bertobat Tidak Ada Jaminan Engkau Sampai Kepada Masa Tuan Dan Tidak Ada Jaminan Engkau Di Masa Tuan Engkau Akan Bertobat Tidak Ada Bisa Jadi Engkau Makin Menjadi Bukankah Jelas Dikatakan Di sana Bagaimana Ketika Seseorang Dia Memasuki Umur Ke Empat Puluh Tahun Maka Disitulah Yang Akan Menjadi Karakter Kalau Di bawah Empat Puluh Tahun Dia Masih Bisa Berubah Tapi Ketika Dia Memasuki Umur Empat Puluh Tahun Maka Itu Akan Menjadi Sesuatu Yang Membekas Tabiatnya Karakternya Maka Berhati Hati Bagi Anda Yang Memasuki Usia Yang Akan Mencapai Kepada Empat Tahun Karena Ketika Itu Anda Membentuk Pribadi Yang Menjadi Kebiasaan Yang Kita Khawatirkan Kalau Kebiasaan Itu Kebiasaan Yang Buruk Kita Khawatir Allah Matikan Kita Dalam Keadaan Buruk Ma'udzubillah Tapi Kalau Kebiasaan Yang Kita Lakukan Adalah Kebiasaan Baik Maka Kita Berharap Kebaikan Pula Yang Akan Kita Dapatkan Namun Walaupun Begitu Rasulullah Menekankan Agar Kita Berdoa Meminta Kepada Allah Ya Allah Berikan Aku Akhir Yang Baik Husnul Khatimah Kalau Cerita Tentang Kebaikan Ini Akhir Yang Baik Tadinya Tidak Ada Satupun Orang Yang Bisa Menjamin Tidak Ada Seseorang Bisa Kita Katakan Dia Baik Ketika Dia Selesai Masanya Selesai Dia Dengan Kehidupan Kalau Bercerita Tentang Kematian Kita Semua Bakal Akan Berada Di Titik Yang Saat Ini Mungkin Kita Lihat Ada Orang Yang Ditandu Kerandanya Ada Orang Yang Kita Datang Kerumah Untuk Bertakjiah Akan Datang Masanya Kita Akan Menjadi Orang Yang Akan Ditandu Kita Akan Menjadi Orang Yang Akan Dimandikan Kita Akan Menjadi Orang Yang Akan Ditakjiah Ya Tak Kurang Dari 100 Tahun Dari Sekarang Tak Kurang Tak Lebih Nah Kaum Muslimin Yang Dimuliakan Allah Maka Tugas Kita Bukan Menghindari Kematian Tapi Bagaimana Mempersiapkan Kematian Itu Yang Kita Bisa Meraih Bisa Mendapatkan Kematian Yang Baik Ya Kematian Yang Baik Saya Teringat Ada Sebuah Kisah Yang Ceritakan Oleh Sheikh Yang Dia Bercerita Dia Menjadi Saksi Hidup Melihat Langsung Dia Melihat Ada Kecelakaan Kecelakaan Yang Luar Biasa Di Sana Kecelakaan Itu Dia Dapatkan Dua Jenis Manusia Yang Satu Karena Kebiasaan Dia Selalu Mendengarkan Merotal Mengaji Dia Mengucapkan Kalimat Kalimat Ketika Matinya Dengan Kalimat Quran Yang Satunya Lagi Karena Kebiasa Mendengarkan Musik Dia Bernyanyi Sampai Ajal Tapi Kita Mendapatkan Kematian Buruk Dan Kita Mendapatkan Kematian Baik Karena Kita Melakukan Kebiasaan Baik Altyazı